4 pilar dalam rangka perekat kebangsaan, 4 pilar ini kan dari Pancasila, NKRI, Ketika Amerika, Undang-Undang Dasar 5, jadi ini supaya selalu tersosialisasi ke masyarakat dan itu menjadi perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah untuk periode ini, di akhir daripada tahun 2019 ini, kami sudah mendapatkan surat dari MPR, kesegenan MPR, bahwa DPD melakukan sosialisasi ke daftir masing-masing itu dari tanggal 20 sampai 30. Dan saya berkesempatan mengambilnya nanti tanggal 27 ini. Wadah yang ingin Bapak harapkan nanti setelah sosialisasi itu apa sih Pak untuk masyarakat Pak? Tetap masih sejalan dengan program MPR yang kami bahwa kita sebagai pangsa merajut kebersamaan, kita menyadari nilai-nilai Pancasila yang harus nanti diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan demokrasinya, toleransinya, kehidupan berbangsa, semua kita ada dalam ini. Dan para peserta ini nanti targetnya kita 150 orang. peserta, nanti oleh MPR akan dibekali buku sosialisasi ini masing-masing satu set itu. Jadi nggak hanya satu hari kegiatan itu selesai, nanti dia bisa banyak. Dan Mbak Karap kan peserta ini nanti juga bisa jadi penyambung lidah atau masyarakat lain. Saya nanti ada dibantu narasumber. Kita ada beberapa narasumber dan nanti tanggal 27 itu nanti program kita yang kayak kali ini kita ada minta dari kantor Kementerian Agama, lalu ada pakar yang membidangi, dan saya sendiri sebagai narasumber kita akan sampai yang lain. Nah materi saya akan melihat bahwa, coba contohnya saja proses bangsa kita ini merdeka. Mulai dari ada BPUBKI sampai nanti ada panitia persiapannya BPPKI itu kan. Nah ternyata kalau kita lihat unsur anggota-anggotanya itu semua etnis buku bangsa agama agama. Artinya bangsa kita ini sebenarnya dibirikan oleh semua sama-sama, semua unsur yang ada di etnis buku ini. Nah itu harus kita, sejarah ini sudah menunjukkan bahwa ini semangat kebetulan kebangunan ini. Maka biarlah kita menjalani bangsa ini terus. Jangan gara-gara ada pilkada, ada komilu, lalu kita jadi terpecah-pecah oleh kepentingan-kepentingan. Kalau boleh saya kasih tanda penting elit. Oke, cukup. Terima kasih.